Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Amsal 11 ayat 3 Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya Tetapi penghianat dirusak oleh kecurangannya Di sini Alkitab mengatakan Ketulusan memimpin orang jujur Ada dua poin yang ingin saya sebutkan di sini Yang pertama adalah ketulusan atau integritas Kalau kita mempunyai integritas Tuhan akan memberkati Tidak ada yang berdiri menentangnya Dan terutama Integritas dari orang jujur atau orang benar Akan memimpin mereka Saya ingat ayah saya Dulu Dia sering pergi kemana-mana pakai sepeda Karena dia agak gemuk Jadi agak gemuk Kemudian Suatu hari Kamu tahu saat itu tidak ada lampu Ada lampu dinamo Tapi tidak ada lampu saat itu Jadi itu harus ada lampu kerosinya Yang tidak ada lampu yang berbunyi di tempat Jadi waktu itu sepeda tidak ada lampunya Harus ada dinamonya Atau pakai lampu minyak tanah Jadi suatu hari Suatu hari Lampunya mati Lampunya mati Jadi ayah saya mencoba menyalakan Itu tidak bisa menyalakan karena tidak ada kerosinya Sudah coba dinyalakan tidak bisa karena minyak tanahnya habis Jadi dia mencoba menyalakan kerosinya dan kembali ke rumah Jadi akhirnya ya itu sepeda ya giring di tenteng gitu Sampai ke rumah Kenapa? Karena jika kamu mencoba tanpa lampu Polisi akan mencoba kamu Karena ada aturan Kalau mengendarai tanpa lampunya nyala di malam hari Bisa ditangkep polisi Meskipun di daerah tempat kami tidak ada polisi Dan saat ayah saya mencoba Mereka bertanya Apa yang terjadi? Kenapa kamu mencoba? Dan saat ayah saya menenteng atau menggiring sepeda itu Orang-orang tanya Kenapa pak? Itu sepeda kok digiring gitu Itu di tenteng Dia jelasin dan mungkin ada orang pikir Wah ini orang nih Mungkin gila atau apa Mereka bilang Tidak ada polisi, Sar, kamu bisa pergi Kan tidak ada polisi, Pak Sudah, digendarai saja Jangan cuma ditenteng gitu sepedanya Tapi ayah saya mencoba Tapi ayah saya tetap tidak mengendarainya Bahkan ada penjara yang berkata Sar, kamu pergi Saya memberikan permisi, kamu pergi Tapi tetap ayah saya tidak ingin pergi Bahkan ada yang mengatakan Orang yang ada jabatannya Udah pergi aja Tidak apa-apa Tapi tetap Ayah saya tidak mengendarainya Akhirnya sampailah berita ke kantor polisi Dan ketahui lah bahwa Di kantor polisi dan di tempat pemerintahan yang mendengar berita ini Ayah saya dihormati dengan sangat Karena hal yang ia lakukan waktu itu Mereka akan melakukan Sehingga mereka dalam banyak hal secara sukarela mau menolong kami Di sini Alkitab mengatakan Ketulusan dari orang benar atau orang jujur akan memimpin mereka Tetapi kesesatan dari orang-orang pelanggar-pelanggar pengkhianat akan merusakkan mereka sendiri Jadi milikilah integritas atau ketulusan Itulah yang akan memimpinmu Dan Tuhan juga akan memberkatimu Haleluya Haleluya Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Terutama anak-anakmu Beri lam anak-anakmu hati yang penuh integritas Pimpin-pimpinlah mereka Terutama di saat-saat yang sulit Saat-saat ini Begitu banyak bisnis yang ditutup Dan pekerjaan Orang hilang pekerjaan Ini sebuah waktu yang sulit Tetapi ya Tuhan Alkitab mengatakan Engkau yang akan membimbing orang yang benar Oleh karena itu bimbing dan pimpinlah mereka Demi nama Tuhan Yesus yang besar Oh Tuhan kami berdoa Amin Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton